Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mohon Wendan Dari kelas 12-1 Saya akan membawa kampusi Berjudul di sebuah hentah Dari Joko Pinyurbo Sudah sekian tahun mayat berhilang Ngelayap kemana saja dia ya Kok belum juga pulang Tenang saja Aku cuma mau iseng cari hiburan Nonton komedi manusia Dikuduk binatang Begitu yang dulu paminta Pernah gue tanyakan pada petugas Jawatan penculikan Dimanakah mayat saya disimpan? Jawabnya Mayatmu masih kami sekap Dalam sebuah dokumen Rahasia negara Bolehkah saya bicara Dengan sebentar Tidak bisa Dia tidak akan kamu lepas Sebelum melengkapi Bekas-bekas identitas Seperti surat Kartu Dan asal-usulan jelas Ada juga yang bilang Loh Kan mayatmu sedang jalan-jalan Mudah mandi ya Mencari tejakmu Mengapa kamu selalu Menghindar dan menjauh Dari kenapa Demikianlah ceritanya Kami saling kehilangan Selalu bersilang langkah Berselisih jalan Disimpan pengetah Di sebuah mentah Yang semisbi Waktu dan selinat Ruang Sampai suatu malam Seseorang Datang dalam Puyuh hujan Membuka pintu Menyibat bayangmu Mayatmu Kutemukan di sudut Halaman koran Yang terong Di bang sampah Di depan kantor Depan remit Pemberedah Siapakah engkau perbuan Aku bertanya Aku seseorang Atau sesuatu Dari masasila Setelah menyerahkan mayatku Kedalam berluka Ia pun membilang Kebalik halusnya Tapak-tapak kakinya Ticap-ticap daratnya Seakan dalam sekramen Berjalanan panjang Seorang yuk Ke sebuah Detsiman Coba ceritakan Apa yang sesungguhnya terjadi Siapa sesungguhnya perempuan Yang mengantarmu ke sini Jangan Jangan sekarang Aku masih dalam Untayan mata-mata Yang bersembunyi di sini Di berkas buka riman Kudekat ia Kubarikan dan Kalimu keluarga Jangan nakal Tidurlah dengan sopan Sampai tiba saatnya Nanti kau pisahkan Semua ini Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Uludan dari kelas 12-1 Saya akan membacakan tentang Puisi berjudul Ziarah Dari Jokowi-Nobo Masih ada sebuah rumah di sana Yang tak pernah mengharap seseorang datang menunjukinya Masih ada Aku cium parasnya yang lucu Tapi tidak ingin dunia Kecilnya aku simpul Lihat Aku sedang menukis selalu Kerimis dan perahu oleh yang dikayu Nelayan kecil menuju pantai yang terduh Masih Masih ada seseorang sedang duduk Membungkuk di bawah rambu cahaya Kusu pembejar Berkas-berkas tua Semalam Sima yang datang dengan baju baru Ia titipkan salam manisnya untukmu Ingin ku terima bantuknya dalam paru-paruku Tapi tak ingin ku sintuh kantuknya Rindunya sebab hatinya lebih tegah dari waktu Maaf Aku sedang membaca surat-surat Yang telah lama aku tulis Tapi tak pernah Kukirin karena aku tak tahu hal amatmu Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Pariuda Wiratatama Akan membacakan puisi karya Joko Purnomo Yang berjudul Perempuan Pulang Pagi Rumah yang ditinggalkan semalam masih menyala Terang benderang Sebab ia ingin setiap orang yang lewat di depannya bilang Lihat perempuan kita masih mencangkung di depan jendela Menghadap langit Menghadap waktu Menghadap usia Ia pulang di Dini hari Sehabis hujan dan angin pergi Ia tendang pintu yang pura-pura membisu Dan kepada cermin yang bergoyang di pojok ruangan Ia berbicara Tadi selusin lelaki mau menciumku Tapi kutekam saja dengan geramku Semua lari tunggang langgang Ia pulang di nehari Ketika pulang belum mau pergi Ia menyanyi Ia menari Dan sambil berlegok Masuk ke kamar Gemetar melihat Seseorang sedang mendengkur dengan gempar Bukankah Bukan kau yang semalam kucumbu di kuburan Sialan Ternyata kau mendahului ku Terkapar di ranjang Yang tak lama lagi akan terbakar Lantas ia berhias Dengan bergegas Ke sebuah cemas Kau istirahat dulu ya Mayat Santai-santai saja Disini aku ada Dinas sebentar Ke rumah sakit jiwa Kalau nanti terbangun Dan takut sendirian Teleponlah aku secepatnya Assalamualaikum Saya akan membacakan puisi Tentang poster setengah lanjang Dari Jokowi Norbo Si kecil yang suka makan es krim itu Sudah besar dan perawan Sudah tidak pemalu dan ingusan Ia gemar melucu Dan pintar juga menggodamu Kau penyair ya Kutau itu dari kepalamu Yang botak dan licin Seperti semangka Kau tergoda Tergoda dan ingin Lebih lama terpana Ketika mantannya mengerjap Dan bulan mencerat Di atas rambut Rambutnya yang hitam pekat Malam heboh sekali Orang-orang mulai resah Menunggu kereta Perempuan Kau mau ikut Tidak ah katanya Kereta sudah siap Para pelayat Berjejal di dalam gerbong Sambil melambai-lambaikan bendera Perempuan ikutlah bersama kami Kita akan pergi Menyabat revolusi Ah revolusi Revolusi Telah kulipat Dan kuslikan Kedalam behar Lancang benar ya Berani menantang kita Dengan senyumnya Yang sangat Subversif Ia sungguh berbahaya Lonceng terakhir Telah menyelesaikan Nyanyian Sepasang mata bola Tinggalah malam yang redan Langit yang diam Tinggalah air mata Yang menetes pulang Ke dalam Segelas bir Yang menempel Pada dada Yang setengah terbuka Tikus Tikus Karya Joko Pinurbo Banyak orang Begitu jijib Dan benci pada tikus Tapi Perempuan lajang Yang tinggal sendirian Di rumahnya Yang besar itu Justru Merasa Teram bersahabat Dengan tikus-tikus Yang mencericit Terus Tiada hentinya Entah Berapa tikus Berumah Di rumahnya Dan setiap hari Ada saja tikus mati Lalu Dengan sedih Ia buang keselokan Sebelum tidur Sambil mengantuk Ia sempatkan Membaca buku hidup Bahagia bersama tikus Sementara Konser tikus Berlangsung terus Sampai jauh malam Juga ketika Ia Sudah nyenyak Bermimpi Bertemu kekasih Yang selama ini Ia sembunyikan Dalam ingatan Malam itu Ia tidur Berselimutkan Sarung cap tikus Dan ada tikus besar Dari kuburan Mundur mandi Di sekitar tubuhnya Mengundus-ngundus Sakitnya Saat ia bangun Ia menjerit Mendapatkan Tikus-tikus mati Kelaparan Dirancang Sialan Kau dapat Cericitnya Kau bangkainya Doa seorang pesolek Karya Joko Pindurbo Tuhan yang cantik Temani aku Yang sedang menyepi Di rimba kosmetik Nyalakan Lanskap Pada alisku Yang gelap Ceburkan bulan Kelubuk mataku Yang dalam Taburkan hitam Pada rambutku Yang suram Hangatkan merah Pada bibirku Yang resah Semoga Kecatikanku Tak lekas Usai Dan cepat Luntur Seperti pupur Semoga Masih bisa Kunikmati Hasrat Yang merambat Pelan Menghangatkanku Sebelum Jari-jari Waktu Yang lembut Dan nakal Merobek-robek Bajuku Sebelum Kau Senyapkan Warna Sebelum Kau Oleskan Lipstick terbaik Ke bibirku Yang mati kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Siti Rashidian Radia Putri Ingin membawakan Puisi yang berjudul Tuhan Datang Malam Ini Karya Joko Pinurbo Untuk GM Tuhan datang malam ini Di gudang gulita Yang cuma dihuni Cerisi tikus Dan celoteh sepi Ia datang Dengan sebuah Headline yang megah Telahku berada Al ketakutan Dan kegemetaran Kini Bisa kau rayakan Kesepian Dan kesendirianmu Dengan lebih meriah Dengar Tuhan melangkah Lewat dengan Sangat kemulai Di atas halaman Halaman yang hilang Dan rubrik-rubrik Terbekalai Malam Bedebar-debar Di sebuah Kolom yang rindang Kolom yang teduh Ia kumpulkan Huruf-huruf Yang bercerai berai Dan merangkainya Menjadi sebuah Komposisi Kedamaian Namun Masih juga Ia cabar Kenapa ya Aku masih Kesepian Seakan tak bisa Damai tanpa Suara-suara Riuh dan Kata-kata gaduh Mungkin Karena kau Terlalu terikat Pada makna Yang berkalbat Sesat Demikian Seperti Telah ia Temukan jawaban Begitulah Ia hikmat Malam yang Ia hikmati Malam yang Cerau Dan mencoba Menghalau Galau Dan risau Dibetulkannya Rambut ranggasin Menjuntai Di atas Dahi Dan pasai Di belainya Kumis kusut Dan cabang Capai Yang Mengjalar Di selingkir Sangsai Sementara Di luar Hujan Dan angin Berkejaran Mengelar Konvoy Kemurangan Lalu Diambilnya Pena Dicelupkannya Pada luka Yang ditulisnya Saya ini Apalah Tuhan Saya ini Cuma Jejak Jejak Kakimu Safir Pada Serial Catatan Pinggir Sisa Aroma Pada Songgok PH Dan Bau Kecut Pada Sisa Cinta Saya ini Cuma Cumilan Cemas Kok Tuhan Saya ini Cuma Seratus Hektar Halaman Surat Kabar Yang Habis Terbakan Sekeping Puisi Yang Terpental Dilabrak Betalion Iklan Dan Tuhan Datang Malam Ini Di Gudang Gelap Di Bawah Tanah Yang Cuma Di Ia Datang Bersama Empat Ribu Pasukan Lengkap Dengan Borgol Dan Senapan Dengar Mereka Menggedor Gedor Pintu Berseru Jangan Halangi Kami Jangan Lari Dan Semunyi Kami Cuma Orang-orang Kesetian Kami Ingin Bergabung Bersama Anda Di Sebuah Kolom Yang Teduh Kolom Yang Rindang Kami Akan Kumpulkan Sejata Dan Menyusun Jadi Sebuah Komposisi Kebindingan Sesudah Itu Perkenalkanlah Kami Sita Dan Kami Bawa Semua Yang Anda Punya Sungguh Sungguhan Cuma Berkas Berkas Tua Dan Halaman Kosong Semata Tuhan Mereka Sangat Ketakutan Antarkan Mereka Ke Sebuah Rubik Yang Tenang Puisi Kedua Berjudul Malam Itu Kita Kondangan Karya Joko Pinur Bu Malam Itu Kita Pergi Kondangan Nek Andong Kehujanan Kudanya Lari Kencang Kling Klong Kling Klong Malam Sudah Sangat Larut Sudah Sangat Panas Pestanya Di Dalam Rumah Banyak Tamu Asing Lagi Asik Main Kuda Rumpin Pengantin Menggunakan Kepeng Monyet Duduk Mengangkang Di Pelaminan Selamat Kawin Saudara Kembar Kita Ucapkan Salam Selamat Datang Calon Jerangkong Sambut Nyari Yang Kau Terkekeh Dan Lalu Terkenang Melihat Potret Mudin Dinding Ruang Lagi Meringis Dalam Gendongan Dia Si Anak Hilang Pengantin Menjelaskan Malam Itu Kita Kondangan Naik Andong Kehujanan Kudanya Lari Kencang Kling Klong Kling Klong Kita Melaju Melenggang Dalam Sang Karut Ingat Januar Yang Lusuh Datang Padaku Dengan Wajah Putih Kelabu Beri Aku Tempat Perlindungan Musim Begitu Rusuk Bahaya Mengancam Dari Segala Jurusan Hujan Yang Basah Kuip Tubuhnya Kuungsikan Kedalam Botol Bersama Kilat Guru Dan Ledakan Ledakan Petirnya Angin Yang Mendigil Kedinginan Ku Sembunyikan Kedalam Gelas Bersama Desa Desau Dan Desirnya Semoga Sekalian Kata Dan Makna Yang Kuziarahi Bertahun Tahun Lamanya Ikhlas Menerima Cobaan Yang Tiada Putusnya Sebab Memang Begitu Jauh Jarak Perjalanan Di Antara Mereka Semoga Tidak Sekian Luka Dan Sembilu Yang Tak Terhenti Henti Meruyaknya Tidak Saling Sayat Dan Sakit Hati Justru Karena Demikian Dalam Percintaan Di Antara Keduanya Januar Yang Luzuh Datang Padaku Seperti Doa Yang Rala Bersekutu Dengan Sekian Kata Dan Ucapan Yang Sering Gagap Dan Gagu Kau Sudah Tak Sabar Menunggu Di Halaman Rumah Berdinding Putih Itu Di Atas Bangku Di Bawah Pohon Cemara Duduk Seorang Wanita Setengah Bayar Sedang Suntuk Membaca Dan Sesekali Tertawa Nah Perempuan Itu Mengangkat Kaki Kirinya Kemudian Menumpangkannya Ke Kanan Bahannya Tersingkap Kelap Kau Terjebak Kau Kususupkan Celap Cahayamu Kecelah-celah Itu Dan Aku Cemburu Maka Aku pun Segera Berderai Lembut Di Atas Parasmu Aku Berdebar Ketika Perempuan Itu Menjolak Girang Gerimis Senja Telah Datang Hanya Agar Perempuan Kita Bahagia Kau Dan Aku Relah Berlebut Biang Lalah Dan Ingin Segera Melilitkannya Ketubuhnya Sebah Sesaat Lagi Kau Sudah Menjadi Malam Dan Aku Hujan Dan Perempuan Itu Tidak Mencintai Keduanya Ia Akan Cepat Masuk Rumahnya Membiarkan Kita Berdua Menghapus Cicaknya